Intro Sidang lanjutan atas terdakwa Steny Eric alias Steny Eric Lumi dalam perkara tindakan pidana penggelapan uang di PT Altrak dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Syahlan, Efrida dan Muhammad Chandra serta dihadiri oleh Jaksa Penentut Umum Rumondang Namun sayang, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang sudah dijadwalkan terpaksa dibatalkan oleh Ketua Majelis Hakim lantaran terdakwa mengaku dalam kondisi yang tidak sehat alias sakit Pembatalan proses persidangan ini terjadi sesaat setelah Ketua Majelis Hakim mengetuk palu pertanda akan dimulainya sidang Dengan dibatalkan persidangan ini, Rumondang selaku Jaksa Penentut Umum merasa sangat kecewa karena para saksi yang sudah dihadirkan dari luar kota gagal diambil keterangannya di depan persidangan Rumondang sangat menyayangkan pembatalan sidang ini karena alasan yang dikemukakan oleh terdakwa tidak masuk akal karena disampaikan secara lisan serta tidak menunjukkan surat keterangan resmi dari pihak dokter Rumondang menambahkan, pihaknya merasa sangat dirugikan lantaran Majelis Hakim terlalu mengakomodir dari terdakwa sementara kehadiran saksi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Setelah mendengar alasan terdakwa, Majelis Hakim kemudian menunda persidangan dan kembali digelar pekan depan dengan hal yang sama, yaitu pemeriksaan saksi Untuk diketahui, terdakwa Steny Eric alias Steny Eric Lumi merupakan karyawan PT Altrak 1978 Batam sejak tanggal 1 April 2011 hingga sekarang Ia terpaksa berurusan dengan aparat penegak hukum karena menggelapkan uang perusahaan sebesar 1 miliar lebih Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 374 KUHP Pidana Subsidiar Pasal 378 KUHP Pidana dengan terancam penjara selama 5 tahun Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan